Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel Apo How are you guys? Gimana nikamannya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue berdua lagi ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan hori kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen lanjutin Buat ngebahas video-video penampakan yang terekam kamera CCTV Sekarang ini kita udah sampe ke part 8 So buat lo yang belum nonton part-part sebelumnya Gue saranin buat tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lemah-lemah, kita langsung mulai aja videonya Intro So ada seorang security guard bernama Freddy Doi dapet giliran jaga sik malam di sebuah proyek di Texas, Amerika Serikat Doi cerita kalau beberapa waktu belakangan ini Ada sebuah kejadian aneh di tempat kerjanya Tapi yang ngalamin tuh bukan dia Melainkan karyawan lain yang malam itu mau menggeser sebuah gulungan kabel Dengan ukuran yang sangat besar Yang bernama Jose Jose ini seneng banget ya Karena tiba-tiba ada seorang karyawan lain Yang sama sekali belum pernah Doi kenal sebelumnya Menawarkan bantuan Nah otomatis setelah dibantuin Jose ini mau ngucapin terima kasih dong Tapi pos Doi cariin lagi orang itu ternyata udah gak ada Sub indo by broth3rmax lu bisa lihat ya, gulungan kabel yang besar banget itu tiba-tiba bisa ngelundung sendiri tanpa disentuh sama si Jose ini padahal gulungan kabel itu beratnya minta ampun Jose juga kelihatan kebingungan ya di video itu Doi nyobain buat nyari orang yang udah bantuin Doi tadi tapi ternyata disitu sama sekali gak ada orang satupun nah karena bingung Doi ceritainlah pengalamannya tadi itu ke petugas security yang jaga malam itu yang namanya si Freddy ini dan si Freddy ngasih tau ke Jose kalau ternyata malam itu Doi itu cuma satu-satunya karyawan yang bekerja di proyek itu dan gak ada karyawan lain Freddy juga cobain buat ngasih rekaman kamera CCTV yang tadi ke Jose tapi Doi ini masih gak percaya karena Doi ngerasa pengalamannya itu bener-bener real dan sama sekali bukan halusinasi ya dan disinilah ceritanya mulai jadi makin aneh keesokan harinya pas Jose ini masuk kerja lagi ke kantor proyek dan Doi ngeliat ada sebuah foto yang dipasang di dinding yang ada disitu Doi kebingungan karena Doi ngerasa orang yang ada di foto itu mirip banget sama orang yang ngebantuin Doi semalam dan otomatis semua orang yang ada di kantor itu termasuk petugas sekuriti yang bernama Freddy ini jadi merinding karena lo tau apa? orang yang ada di foto itu adalah mantan karyawan yang pernah bekerja disini dan Doi udah meninggal lebih dari 7 tahun yang lalu namanya Alan Lopez dan Doi udah meninggal dari tahun 2015 ketika usianya masih 21 tahun Doi tewas ketabrak truk di tempat kerjanya dan meninggal di tempat nah petugas sekuriti yang bernama Freddy ini inisiatif buat ngepost rekaman kamera CCTV yang tadi ke akun TikTok pribadinya dan justru malah banyak netizen yang ngeraguin tentang keaslian video itu makanya Doi ngepost sebuah video lagi buat ngejelasin kalau seberapa berat gulungan kabel itu ada yang siap ada yang menurutnya di sekolah dari kumpulan kabel itu yang terserah dan juga ada yang menurutnya ada yang menurutnya ada yang menurutnya Apakah benar kalau malam itu Jose dibantuin sama arwah mantan karyawan yang dulunya pernah bekerja di situ yang bernama Alam Lopes? Ada seorang pengguna Reddit yang mengaku banyak mengalami kejadian aneh di rumahnya. Satu hal yang paling sering Doi rasain, Doi itu kayak ngeliat ada sebuah bayangan hitam yang lewat di ujung matanya. Tapi Doi itu kayak gak yakin sama apa yang Doi rasain. Apakah Doi itu cuma halu atau perasaan Doi itu benar? Makanya Doi inisiatif buat masang beberapa kamera CCTV di rumahnya. Gak cuma itu ya, Doi itu iseng buat masang sebuah laser grid yang dipantulin ke arah tembok lorong yang ada di rumahnya. Jadi kalau misalkan ada sebuah objek yang lewat atau melintas di depan laser grid itu, bakalan kelihatan jelas di pantulan bayangan di tembok. Sampai pada 18 Maret 2022, jam setengah tiga pagi, pas Doi ini lagi asik nonton TV di kamarnya, ada sebuah kejadian yang aneh banget yang terekam kamera home security-nya. Perhatikan baik-baik. Ada bayangan hitam yang gede banget yang melintas persis di depan laser grid itu. Dan cewek ini langsung notis dong. Karena bayangannya itu segede itu guys. Keliatannya itu jelas banget. Gak lama kemudian bayangan itu tiba-tiba menghilang. Dan di waktu yang bersamaan, TV yang ada di depan cewek ini itu tiba-tiba nge-glitch guys. Cewek ini juga cerita ya, kalau sama sekali gak ada orang lain di lorong rumah itu pas video ini direkam. Di video ini sama sekali gak ada penampakannya, tapi ada sebuah rekaman suara yang menurut gue creepy banget. So, gue pengen lo dengerin baik-baik. So, ada seorang pengguna Reddit yang nge-share sebuah video. Baru aja Doi itu dikirimin sebuah potongan video dari rekaman kamera home security yang ada di rumahnya oleh mamanya. Di video itu, mamanya itu mau keluar rumah dan nanyain ke adik perempuannya mau makan apa? Burger atau ayam? Dan tiba-tiba abis mamanya nanya, ada sebuah suara yang terekam di kamera CCTV itu. Perhatiin baik-baik. Disitu kedengeran cukup jelas ya, yang mana suara ibunya dan yang mana suara anaknya. Dan di tengah-tengah mereka, itu ada sebuah suara yang aneh banget. Dan suara itu seolah kayak merespon pertanyaan ibunya ini. Mereka berdua yang ada di situ sama sekali gak sadar sama suara itu. Artinya gak ada yang denger suara itu sampai ibunya itu lihat lagi rekaman video ini. So, setelah video ini viral, ada beberapa teori yang muncul. Ada yang bilang mungkin aja itu cuma glitch dari audio kamera. Mungkin ada masalah dengan mikrofonnya. Yang kebetulan aja, pas ibunya itu habis nanya, terus kemudian suara glitch itu muncul. Tapi gak sedikit juga ya yang percaya kalau yang tadi itu suara dari sosok misterius yang mungkin tinggal di rumah mereka selama ini. So, gimana ini? Ada seorang cewek bernama Kimberly dari Mississippi, Amerika Serikat. Suatu hari, Doe itu dapet notifikasi dari kamera CCTV yang ada di depan rumahnya. Kamera itu dilengkapin sama motion sensor. Jadi, kalau misalkan ada pergerakan yang mencurigakan, maka bakalan langsung ngirimin potongan video itu ke handphone Kimberly. Dan pas Doe cek rekaman video itu, si Kimberly ini shock banget. Coba deh, lu lihat dulu rekaman video ini. Ada sebuah anomali cahaya yang tiba-tiba muncul persis di tengah-tengah frame video ini. Ini aneh banget ya. Karena anomali cahaya yang tadi itu sama sekali gak mirip kayak serangga, semut, nyamuk, lalat, kunang-kunang, laba-laba, ataupun sejenisnya. Dan itu sama sekali bukan glitch atau error dari kamera. Karena lu bisa lihat ya, di seluruh bagian gambar lainnya, di situ kelihatan cukup jelas dan sama sekali gak ada keanehan. Nah, si Kimberly ini karena masih penasaran, Doe inisiatif buat ngepost potongan video yang tadi ke akun Facebook pribadinya. Dan ternyata videonya tiba-tiba viral dan banyak yang nonton. Di antara komen-komen itu, banyak yang bilang kalau mereka ngelihat cahaya kuning itu, siluetnya mirip kayak sosok cewek dari era tahun 1800-an. Dan di belakangnya, itu ada dua bayangan lagi. So, kalau diperhatiin sih, itu kayak ada tiga sosok gitu guys. Selain itu, Kimberly itu juga bilang ya, kalau kamera itu sebenarnya udah dipasang lama banget di rumahnya. Tapi sama sekali gak pernah ngerekam kejadian aneh apapun. So, gimana nih? Apakah yang tadi itu cuma mungkin debu, asap, kabut, salju, atau jengen-jengen yang tadi itu adalah sebuah penampakan yang legit? Gimana, Mokotok? Ada seorang bernama Marco yang punya sebuah bengkel mobil kecil di Meksiko. Di bengkel itu, Doe itu cuma mempekerjakan satu karyawan aja. Dan orang itu kayak bapak-bapak yang udah tua banget. Nah, beberapa waktu yang lalu, ada seorang customer yang datang ke bengkel Marco, niatnya mau memperbaiki dan merebak mobilnya yang udah cukup parah kondisinya. Tapi Marco ini ngerasa sejak mobil itu ada di bengkelnya, banyak kejadian aneh yang Doe rasain. Sampai suatu hari, pas si Marco ini keluar rumah, dan si karyawan ini ditinggal sendirian di bengkelnya, Doe coba buat pantau kondisi bengkel lewat kamera CCTV yang ada di situ. Dan Doe nemuin ada sebuah kejadian yang aneh banget. Ok, sebuah kejadian serata. Bye bye, jika. No, Keep talking alone. No, voy a preguntar por cámara queelah tiri kece. A ver, vamos a preguntar. Terima kasih telah menonton Coni, por favor Es que no me No me da, está hablando solo Mira, Coni, no sé si estoy loco Mira O me está agarrando para el video O no, cacho Llámalo, no sé si me está agarrando para los huevos No sé qué anda Pero con quien habla Aló Oye, disculpa Pero con quien está hablando Con dos cargos Oye, cálmate, 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 cálmate Que don Carlos Oye, escúchame, escúchame un poquito ¿Tú me estás hablando ¿Tú me estás hablando Del accidente anoche? Juan, me estáis hueleando ¿Cierto? Oye, podéis subir ¿Sabes qué? Oye, es que no estáis hablando Con nadie, viejo No estás hablando con nadie, Juan Y ayer los que chocaron Murieron todos Juan, no estás con nadie Sube y ven a ver las cámaras Tengo todo grabado Sube, viejo Sube, vente al tiro Vente al tiro Vente al tiro No estás con nadie, Juan Viejo Tengo grabado Vente, por favor Vente Marco Merdoquín Kelakuan karyawannya itu Kayak aneh banget Doi kayak ngobrol Sama seseorang Yang sama sekali Gak keliatan di kamera Otomatis Si Marco ini Langsung nelfon Doi ya Buat nanyain Lu tuh ngobrol Sama siapa Dan Lu cuman bercanda kan Tapi karyawannya Jelasin Kalau Doi itu Sama sekali Gak bohong Gak bercanda Ataupun niat ngeprank dia Doi itu serius banget ya Di telpon itu Ngejelasin Kalau Doi itu Lagi ngobrol Sama Mr. Carlos Pemilik mobil itu Si karyawannya ini bilang Kalau Doi itu Lagi ngasih Rincian biaya perbaikan mobil itu Otomatis Si Marco ini Langsung bilang ya Ke karyawannya Kalau Hey Disitu tuh gak ada orang Lu tuh cuman sendirian Mr. Carlos itu Udah meninggal Di kecelakaan mobil itu Dan sama sekali Gak ada yang selamat Tapi si karyawan ini Masih bersih kekeh ya Doi itu yakin banget Sama apa yang Doi lihat Di depan matanya Doi itu sama sekali Gak ngerasa Kalau Doi itu lagi halu Atau delusional ya Tapi disini nih Yang aneh Marco Si pemilik bengkel itu Doi sama sekali Gak pernah nyeritain Ke karyawannya Gimana ceritanya Mobil itu bisa Sampai hancur Dia cuman nyuruh Karyawannya ngerjain mobil itu Tanpa nyeritain Latar belakangnya Tapi karyawannya itu Bisa tau Kalau pemilik mobil itu Namanya Mister Carlos Sampai si Marco Sampai si Marco ini Shock ya Karena Doi itu ngerasa Kalau Doi itu sama sekali Gak pernah ngasih tau Karyawannya Kalau pemilik mobil itu Namanya Mister Carlos So sampai sekarang Kejadian ini Masih jadi misteri Buat si Marco Apakah bener Kalau arwahnya Mister Carlos ini Ngedatengin karyawannya Di bengkel itu Siang itu Atau jangan-jangan Doi itu cuman halu aja Tapi dari mana Doi bisa tau Kalau pemilik mobil itu Almarhum Mister Carlos Oke guys That's it Kali ini Thank you banget Buat kalian semua Yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe Dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan Video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa